Elin Abduksian atau Penculikan oleh Alien Apakah Abdukti percaya mereka benar-benar diculik oleh alien? Apakah mereka bohong? Memang ada kasus di mana mereka hanya ingin ketenaran, sensasi atau bercerita bohong untuk mendapatkan uang? Apakah mereka gila? Ya, memang ada juga kasus si Zoprenia atau gangguan kejiwaan yang membuat orang mengalami delusi karena tercampurnya antara realitas dan fiksi. Bisa juga karena mengalami mimpi yang sangat jelas dan mempengaruhi ingatannya atau terjadi ingatan yang salah. Tapi meskipun demikian, fenomena ini diselidiki secara serius oleh para Ali. Ada sekitar 3 juta orang Amerika yang menyatakan mereka mengalami penculikan oleh alien. Misalnya ada peneliti dari Harvard yang bernama John Mack yang melakukan riset serius tentang hal ini dan menyatakan hal ini bukanlah fenomena biasa. Susan Clancy menyatakan bahwa para abdukti bisa dipastikan tidak gila. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita samakan pengertian definisi. Pertama tentang elina abduksian atau penculikan alien, yaitu pengakuan seseorang diculik oleh makhluk luar angkasa untuk tujuan yang belum diketahui, namun mungkin melibatkan prosedur medis, pemeriksaan dan atau impregnasi. Selanjutnya seseorang yang mengaku telah diculik oleh alien disebut sebagai abdukti. Kemudian ada juga istilah hybrid, yaitu entitas setengah alien setengah manusia. Apa indikasi awal penculikan oleh alien? Indikasi awal penculikan oleh alien akan terjadi, pertama dengan munculnya cahaya biru atau putih yang tidak dapat dijelaskan yang memasuki kamar tidur. Selanjutnya terdengar suara berdengung atau gumaman yang aneh, atau rasa kehadiran yang tidak biasa dan penampakan langsung satu atau lebih alien di ruangan bisa merupakan indikasi lain. Korban penculikan merasa kaku, mati rasa atau lumpuh. Peralatan elektronik tiba-tiba jalan sendiri dan mobil jadi mogok. Setelah kontak awal pertama, korban penculikan melayang, menyusuri lorong, melewati dinding atau jendela rumah, atau melalui atap mobil. Peculikan tersebut disertai oleh satu, dua atau lebih alien yang membimbing orang yang diculik ke dalam pesawat. Pesawat alien bervariasi dalam ukuran dari yang lebarnya beberapa meter hingga beberapa ratus meter. Pesawat itu digambarkan berwarna keperakan atau metalik. Ada yang berbentuk piring, cerutu, atau bentuk kubah. Kejadian selanjutnya biasanya ada di dalam pesawat. Nampak lampu putih, biru, oranyel, dan merah memancar dari dasar pesawat diasosiasikan dengan lubang pengunci seperti portal yang melapisi tepi luar. Begitu yang diculik berada di pesawat, mereka mendapati berada di ruangan gelap yang kecil, lalu dibawa ke tempat yang lebih besar. Ruang yang lebih besar nampak terang, dengan kilau yang kabur dari sumber cahaya tak langsung di dinding komputer seperti panel dan perlengkapan serta instrumen lainnya melapisi sisi kamar. Nampak lebih banyak alien di dalam pesawat melakukan tugas yang berbeda seperti memantau instrumen dan membantu prosedur penculikan. Grace adalah jenis alien yang dikenal saat penculikan. Mereka digambarkan sebagai berkepala yang besar, memiliki mata yang besar, hitam dan miring, hidung biasanya tidak jelas, mulut nampak dengan celah kecil tanpa bibir, lengan panjang dan tipis, dan sampai dilutut, kakinya pendek dan kurus. Apa yang terjadi selama penculikan? Biasanya terjadi komunikasi antara alien dan manusia secara telepati atau pikiran-kepikiran. Prosedurnya dimulai dengan korban dilepas pakaiannya atau hanya memakai satu cari kain kemudian diletakkan di atas meja. Alien tampaknya mempelajari para abdukti dalam arti mengambil alih pikiran mereka dengan menatap secara ekstensif ke mata mereka dengan sangat dekat. Alien akan mengambil kulit, rambut, dan sampel lainnya dari tubuh abdukti dengan menggunakan alat. Alat itu digunakan untuk menembus setiap bagian tubuh termasuk hidung, sinus, mata, telinga, bagian kepala, lengan, kaki, perut, dan genitalia lainnya. Benda implan sebesar 2-3 mm ditempatkan di belakang telinga atau di dalam rongga hidung. Prosedur yang paling umum dilakukan pada abdukti adalah sistem reproduksi. Alien akan mengambil sampel sperma dari laki-laki dan memindahkan atau membuahi sel telur perempuan. Beberapa abdukti mengalami proses pembuahan atau dibuat hamil oleh alien dan kemudian mengalami kehamilan alien manusia atau hybrid atau pengeluaran janin, di mana janin kemudian lenyap, bayi hibrida, kemudian dikeluarkan dari abdukti dan dimasukkan ke dalam kontainer atau inkubator di pesawat. Kadang-kadang alien mencoba untuk memiliki ibu manusia untuk memelihara bayi hybrid mereka. Beberapa ahli tentang kasus penculikan oleh alien ini menduga bahwa alien berencana untuk menguasai bumi dengan ras baru mereka dan mengganti ras manusia. Aspek terkait lainnya dari penculikan alien adalah adanya perubahan kesadaran dari abdukti. Alien dapat menjangkau secara mendalam kehidupan emosional dan spiritual para abdukti dan mengubah persepsi mereka tentang diri mereka sendiri, dunia, dan tempat mereka di dalamnya. Beberapa korban penculikan ditunjukkan gambar mengerikan dari kehancuran yang mungkin terjadi di bumi di masa depan dan para abdukti cenderung mempercayai prediksi ini dan menjadi ketakutan. Yang lain percaya bahwa tugas mereka adalah memberi tahu manusia lain tentang ramalan masa depan ini dan percaya jika tidak melakukannya, mereka akan dibawa ke tempat lain untuk berpartisipasi dalam evolusi kehidupan di alam semesta. Korban diperintahkan untuk melupakan peristiwa ini seperti proses hipnotis. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah proses penculikan, korban penculikan dikembalikan ke tempat semula, tempat tidur atau kendaraan. Terkadang korban penculikan dikembalikan dengan tubuh menghadap ke arah yang salah di tempat tidur atau piyama mereka terbalik atau bahkan pakaian atau perhiasan hilang. Ada kasus di mana abdukti dikembalikan di waktu yang sama saat diambil. Ada manipulasi waktu. Setelah penculikan, beberapa ciri fisik ditemukan di tubuh manusia seperti ada luka, bekas luka, skupmar, implan, dan bisul kecil yang nampak masih baru muncul. Sepanjang kehidupan abdukti, mereka mungkin menderita gejala jangka panjang seperti ketakutan pada jarum suntik trauma, sakit kepala, sakit di telinga, sakit tungkai, gejala gastrointestinal dan urologis ginekologi, dan gangguan fungsi seksual. Seringkali setelah beberapa tahun, korban mulai ingat kejadian penculikan yang dialami melalui mimpi, beberapa dapat mengingat setelah melalui hipnotis. Para ahli menyatakan bahwa, penculikan alien telah terjadi selama bertahun-tahun sejak catatan pertama kasus Antonio Villasboas pada tahun 1957. Alien tidak memilih jenis korban yang spesifik namun fenomena itu terjadi di dalam keluarga, kadang 3-4 generasi. Sampai hari ini, peculikan alien masih terjadi dan ilmuwan serta psikolog mencoba untuk mempelajari penculikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai alasan kejadian ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang bisa dipertanggungjawabkan untuk fenomena penculikan alien ini, tapi banyak orang di seluruh dunia hampir memiliki perasaan dan deskripsi pengalaman yang sama. Jadi apakah ini hanya halusinasi? Mengapa tidak mempercayai mereka? Demikian tentang fenomena penculikan oleh alien. Dari Beta UFO Indonesia Semoga bermanfaat